Pendekar Sakti Suling Puala bagian 17 Orang Penebus Dosa Sementara itu, Siang Koan Goat Nio dan Li Ailing terus melanjutkan perjalanan menuju markas pusat Kepang Dalam perjalanan, tak henti-hentinya Li Ailing berbicara dengan wajah cerah ceria Hai 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 gadis itu mendadak tertawa geli Ailing, kenapa engkau tertawa geli? Apa yang menggelikan butanya Siang Koan Goat Nio dengan rasa heran? Tentu saja menggelikan, sahut Li Ailing memberitahukan Sebab kini aku ada ya Hang Huang Li Hiap, sedangkan engkau adalah Kim Xiao Xiang Chu Engkau memang mengada-ada, Siang Koan Goat Nio menggeleng-gelengkan kepala dan menambahkan karena itu, justru akan timbul masalah Masalah Li Ailing terbelalak Apakah kita salah menolong tanpa izin yang baik hati itu tidak salah? Cuma, cuma kenapa itu akan menyeret kita ke dalam masalah? Siang Koan Goat Nio menghela nafas panjang Sebab pihak Hiati Hwe pasti tidak akan tinggal diam Kalau mereka muncul, kita hajar saja mereka Ketika Li Ailing baru usai berkata demikian, terdengarlah suara tawa yang memekakkan telinga, dan tak lama kemudian muncullah belasan orang berpakaian merah Nona, ujar salah seorang berpakaian merah Tadi engkau bilang mau menghajar kami Nah, kami telah muncul, silakan menghajar kami Apakah kalian para anggota Hiati Hwe tanya Li Ailing sambil menghunus pedang pusakannya Sedangkan Siang Koan Goat Nio mengeluarkan suling emasnya sambil menatap mereka Betul sahut orang berpakaian merah itu Aku adalah kepala regu ini Kami kemari khususnya untuk membunuh kalian Oh Li Ailing tertawa dingin Kalian kira kami patung yang tak bisa melawan Hahaha kepala regu Hiati Hwe itu tertawa gelap Kalian berdua sungguh cantik Kalau bersedia menemaniku bersenang-senang Aku pasti mengampuni nyawa kalian Dia bentak Li Ailing gusar Sebetulnya aku tidak mau membunuh kalian Tapi karena engkau begitu kurang ajar Maka aku terpaksa mencabut nyawamu Oh, ya kepala regu Hiati Hwe tertawa gelap Kemudian memberikan perintah kepada para anak buahnya Serang mereka seketika para anak buah itu Menyerang Li Ailing dan Siang Koan Goat Nio dengan berbagai macam senjata Li Ailing dan Siang Koan Goat Nio berkelit Lalu balas menyerang Li Ailing menggunakan Hang Hwang Kiam Hoat Ilmu pedang burung phoenix Sedangkan Siang Koan Goat Nio menggunakan Cap Wee Kim Siao Siang Hoat 18 jurus maut suling emas Terjadilah pertarungan sengit Sementara kepala regu Hiati Hwe itu cuma berdiri menonton Walau diserang belasan orang Siang Koan Goat Nio dan Li Ailing masih mampu melawan Akan tetapi, kedua gadis itu kurang berpengalaman dalam hal bertarung Karena itu, mereka mulai berada di bawah angin Goat Nio mengujar Li Ailing kita mulai terdersak Terpaksa narus menggunakan Cip Lol Kiam Hoat Ilmu pedang pusing tujuh keliling Siang Koan Goat Nio mengangguk Akan tetapi, ketika mereka baru mau menggunakan ilmu pedang tersebut Mendadak melayang turun seseorang bertopeng Yang langsung menyerang kepala regu Hiati Hwe yang berdiri menonton itu A-a-a-ah kepala regu Hiati Hwe itu menjerit menyayat hati Kemudian roboh dengan mulut menyemburkan darah segar Engkau, engkau, putuslah nafas kepala regu Hiati Hwe itu Tentunya sangat mengejutkan para anggota Hiati Hwe yang sedang bertarung dengan Siang Koan Goat Nio dan Li Ailing Sehingga mereka langsung berhenti Hektometer dengus orang bertopeng Kalian semua harus mampus orang bertopeng langsung menyerang belasan anggota Hiati Hwe itu Dalam sekejap metrobohlah belasan anggota Hiati Hwe itu dengan mulut menyemburkan darah segar Dan tak lama kemudian nyawa mereka pun melayang Terima kasih atas pertolongan cuan ucap Siang Koan Goat Nio sambil memberi hormat Orang bertopeng manggut-manggut Lalu memandang Li Ailing yang sedang memandang mayat-mayat itu dengan metel terbelalak Goat Nio serunya kemudian Lima, belas, orang semuanya mati Ailing, cepatlah engkau mengucapkan terima kasih kepada cuan penolong ini ujar Siang Koan Goat Nio Ya, Li Ailing menghampiri orang bertopeng itu Lalu memberi hormat dan berkata Terima kasih atas pertolongan cuan siapa kalian tanya orang bertopeng Namaku Li Ailing, dan dia bernama Siang Koan Goat Nio Jawab Li Ailing memberitahukan Aku Hang Hwang Li Hiap, dan dia kim Siow Siancu HMM dengus orang bertopeng belum berpengalaman sudah berani berkelana Kalian berdua dari mana dan pulau Hang Hwang Tu? Sahut Li Ailing sambil menatap orang bertopeng Dia orang bertopeng itu menunjuk Siang Koan Goat Nio Dia bersamaku datang dari pulau Hang Hwang Tu, Li Ailing memberitahukan secara jujur Tapi dia bukan lahir di pulau itu, tapi kedua orang tuanya kenal baik dengan kakek dan pamanku Oh oh orang bertopeng manggut-manggut, kalian berdua masih kecil, lebih baik kembali ke Hang Hwang Tu Jangan berkelana di Tionggoan Hai hai Li Ailing tertawa Usia kami sudah 16, bukan anak kecil lagi Lagi pula kami tidak bisa kembali ke pulau Hang Hwang Tu Kenapa aku datang di Tionggoan ini untuk mencari ayahku Sedangkan dia ingin mencari kakak Bon yang siapa ayahmu li menciu Jawab Li Ailing sambil menghela nafas panjang Sudah 7 tahun dia meninggalkanku dan ibuku kasehan ibuku Kenapa ibumu ibuku jadi kurus, tua dan rambutnya cepat memutih karena memikirkan ayahku Oh ya, apakah tuan tahu di mana ayahku tidak tahu Ak-a-a-a-keluh Li Ailing Entah di mana ayahku, aku sudah rindu sekali kepadanya Walau dia begitu tega meninggalkan kami Aku menasehati kalian Lebih baik kalian segera kembali ke Puyau Hang Hwang Tu Eh Li Ailing terbelalak Cuan punya hak apa menyuruh kami kembali ke Hang Hwang Tu Aku memang punya hak Sahut orang bertopeng Hai hai Li Ailing tertawa geli Kami tidak kenal tuan Cuan pun tidak kenal kami Kenapa cuan mengatakan punya hak pokoknya Kalian harus segera kembali ke Hang Hwang Tu Maaf ucap siang koan Goat Nilo yang terus jam dari tadi Bolehkah kami tahu siapa cuan aku adalah Orang penebus dosa apa siang koan Goat Nilo dan Li Ling terbelalak Cuan orang penebus dosa Betul cuan pernah melakukan dosa apa Tanya Li Ailing sambil menetapnya Bolehkah cuan membenitahukan kepada kami Tidak boleh orang penebus dosa itu mengelengkang kepala Kemudian bertanya sungguh-sungguh Jadi kalian tidak mau kembali ke Pulau Hang Hwang Tu Tidak salah Sahut Li Ailing Sebab aku harus mencari ayahku Kasihan ibu Kalau begitu Kemana tujuan kalian sekarang Tanya orang penebus dosa itu dengan penuh perhatian Kami mau ke markas pusat Kepang Li Ailing memberitahukan Oh oh orang penebus dosa itu manggut-manggut Kalian bertuah harus berhati-hati Sampai jumpa orang penebus dosa itu melesat pergi Siang koan Goat Nilo dan Li Ailing termanggu-manggu di tempat Goat Nilo Sebetulnya siapa orang itu entahlah Siang koan Goat Nilo mengeleng kepala Tapi Ada apa kelihatannya Dia sangat memperhatikanmu Siang koan Goat Nilo memberitahukan Baik maupun ada suaranya Goat Nilo Li Ailing tertawa Kini engkau yang mengada-ada Itu bagaimana mungkin aku yakin Tidak salah pandanganku Sudahlah Mari kita meneruskan perjalanan ajak Li Ailing Tempat ini jadi seram Karena begitu banyak mayat baik Mari kita pergi Siang koan Goat Nilo mengangguk Mereka berdua meneruskan perjalanan menuju markas pusat Kepang Dalam perjalanan Tak henti-hentinya Li Ailing membicarakan orang penebus dosa itu Heran Li Ailing menjeleng-gelengkan kepala Kenapa ada menyebut dirinya orang penebus dosa Mungkin dia pernah melakukan suatu perbuatan yang berdosa Sahut Siang koan Goat Nilo Betul Li Ailing manggut-manggut Kalau tidak Bagaimana mungkin dia menyebut dirinya orang penebus dosa? Ya, kan ya Siang koan Goat Nilo mengangguk Kepandainya sangat tinggi Dalam waktu sekejap dia mampu membunuh para anggota Hiati Hwe Hanya dengan tangan kosong Mgm Li Ailing manggut-manggut Kalau orang penebus dosa itu tidak muncul Entah apa jadinya karena kita menggunakan chip lontiam hoat Para anggota Hiati Hwe itu pasti terkapar semua Sahut Siang koan Goat Nilo Oh ya, aku justru masih merasa heran Heran kenapa-kenapa orang penebus dosa itu harus memakai topeng benar Kenapanya kalau dia tidak kenal kita Dia pasti kenal anggota Hiati Hwe itu Karena itu, dia harus pakai topeng agar dirinya tidak dikenali Masuk akal, Li Ailing mengangguk Tapi siapada mungkinkah Sahut Selang koan Goat Nilo dengan kening berkerut Dia ayahmu apa Li Ailing tertegun Bagaimana mungkin? Sebab suaranya begitu parau Tidak mirip suara ayahku Dia sengaja membuat suaranya menjadi parau Lagi pula, lanjut Siang koan Goat Nilo Ketika aku berbicara kepadanya Dia malah terus memandangmu Itu sungguh mencurigakan Kenapa tadi engkau tidak bertanya kepadanya Tegur Li Ailing Siang koan Goat Nilo tersenyum Percuma, katanya Kenapa percuma dia pasti tidak akan mengaku Goat Nilo aku tidak yakin kalau dia ayahku Aling, aku percaya dia pasti akan muncul lagi Kalau dia muncul lagi Aku pasti menyambar topengnya Ujar Li Ailing sungguh-sungguh Aku ingin tahu Betulkah dia ayahku Aku pasti membantumu Siang koan Goat Nilo tersenyum Terima kasih Ucap Li Ailing sambil tersenyum pula Goat Nilo, engkau baik sekali terhadapku Aku pasti memberitahukan kepada kakak Bunyang Dua hari kemudian Siang koan Goat Nilo dan Li Ailing Telah tiba di markas pusat Kepang Kedatangan dua gadis itu membuat Lim Pengheng dan Goh Wihon Tiong gembira sekali Lim Pengheng langsung menyuruh mereka duduk Kemudian menyuruh salah seorang anggota menyuguhkan minuman Hahaha Lim Pengheng tertawa gelak Tak ku sangka kalian sudah mulai mengembara kakek Ling Aku mengembara karena ingin-ingin mencari ayah Li Ailing memberitahukan Oh Lin Pengheng tersenyum Lalu apa tujuan Goat Nilo mengembara mencari pengalaman Sahut Siang koan Goat Nilo Kakek Ling Li Ailing tersenyum Sesungguhnya dia mengembara dengan tujuan Alin Siang koan Goat Nilo mengerutkan kening Apa tujuannya? Benitahukanlah desak Lim Pengheng Tujuannya adalah mencari kakak Bunyang Li Ailing memberitahukan Seketika itu juga wajah Siang koan Goat Nilo kemerah-merahan Dan langsung menunduk dalam-dalam Oh, ya Lim Pengheng menatap Siang koan Goat Nilo yang menundukkan kepalanya Kemudian tertawa terbahak-bahak Hahaha mereka berdua memang merupakan pasangan yang serasi Selago Wihon Tiong mendadak dan tertawa gelak pula Betul, Li Ailing manggut-manggut Kakak Bunyang dan Goat Nilo sungguh merupakan pasangan yang serasi Kakak Bunyang tampan, Goat Nilo cantik Ailing, wajah Siang koan Goat Nilo makin memerah Oh, ya, kakek Lin tanya Li Ailing Apakah kakak Bunyang sudah kemari sudah Lim Pengheng mengangguk? Oh, Li Ailing nampak gembira Di mana? Cepatlah panggil dia kemari Aku mau kenalkannya pada Goat Nilo Sayang sekali Lim Pengheng menggeleng-gelengkan kepala Loh? Kenapa Li Ailing terbelalak? Dia sudah meninggalkan markas ini Lim Pengheng membentahukan dia pergi menyelidiki pembunuh Tui Hun Lojin dan Lem Kiong Hujin Yang ahli Ailing menghela nafas panjang Kami terlambat sampai di disini Kalau tidak terlambat, pasti bertemu kakak Bunyang Tidak ada apa-apa Lim Pengheng tersenyum Masih banyak waktu dan kesempatan bagi Goat Nilo bertemu Bunyang Betul, Li Ailing tertawa kecil Seraya berkata takkan lari jodoh dikejar Ailing Siang koan Goat Nilo betul-betul kewalahan digoda Li Ailing terus-menerus Jangan terus menggodaku Goat Nilo Li Ailing tersenyum Aku tidak menggodamu Melainkan berkata sesungguhnya Wajah Siang koan Goat Nilo kemerah-merahan Engkau terus mengatakan begitu Bagaimana kalau dia telah bertemu gadis lain yang cantik jelita? Ya, kan tidak mungkin Sahut Li Ailing sebab kakak Bunyang tidak gampang jatuh hati terhadap gadis yang manapun Percayalah aku yakin, begitu dia melihatmu pasti jatuh hati kepadamu Ailing Siang koan Goat Nilo mengjeleng-gelengkan kepala Sementara Lim Pengheng dan Gowihon Tiong hanya saling memandang Berselang sesaat barulah ketua Kepang itu membuka mulut Oh ya, bagaimana pengalaman kalian dalam perjalanan menuju ke Mari Wah Bukan main sahut Li Ailing Apa yang bukan main tanya Gowihon Tiong sambil tertawa Bolehkah engkau menjelaskan tentang bukan main itu ketika kami sampai di kota Kengciu? Tutur Li Ailing sambil tersenyum-senyum Aku berhasil menyelamatkan nyawa seorang pembesar yang baik hati Syukurlah ucap Lim Pengheng sambil tertawa Aku yakin Hang Hwang Li Hiap dan Kim Siaw Sian Chu pasti mulai terkenal dalam merimba persilatan Tapi, Gowihon Tiong mengbelah nafas panjang Tentunya juga akan menjadi masalah bagi mereka berdua Betul, Li Ailing mengangguk Dua hari yang lalu, kami dihadang belasan anggota Hiati Hwe lagi Lalu bagaimana tanya Lim Pengheng Mereka ingin membunuh kami Maka kami terpaksa melawan Li Ailing memberitahukan Namun kami berdua kurang berpengalaman dalam hal bertarung Kalian berdua kalah tanya Gowihon Tiong dengan kening berkerut Kalah sih tidak Hanya berada di bawah angin Li Ailing tersenyum dan melanjutkan oleh karena itu Kami terpaksa harus menggunakan Cip Lol Kiam Hoat Tapi kenapa Lim Pengheng menatapnya Di saat kami baru mau menggunakan ilmu pedang tersebut Mendadak muncul seseorang bertopeng membantu kami Kemudian bagaimana tanya Gowihon Tiong dengan rasa tertarik dengan tangan kosong Dia membunuh kepala regu anggota Hiati Hwe Lalu membunuh para anak buahnya Oh Lim Pengheng mengerutkan kening Dia membunuh mereka hanya dengan tangan kosong Betul Li Ailing mengangguk Kalau begitu Sungguh tinggi kepandainya Ujar Lim Pengheng dan bertanya Kalian tahu siapa orang bertopeng itu Aku bertanya padanya Dia menyebut dirinya orang penebus dosa Li Ailing memberitahukan Apa Lim Pengheng dan Gowihon Tiong terpegun Orang penebus dosa Li Ailing mengangguk Kakek Lim dan kakek Gowihon Tiong Tahu siapa orang penebus dosa itu Kami tidak tahu Lim Pengheng dan Gowihon Tiong menggelengkan kepala dan bergumam Heran Siapa orang itu menurut terkaanku Selah Siang Koan Goat Niu Orang penebus dosa itu adalah Paman Men Chiu Apa Lim Pengheng dan Gowihon Tiong terbelalak Menurutmu di Ailing Men Chiu ya Siang Koan Goat Niu mengangguk Apa alasanmu menerka begitu tanya Lim Pengheng Sebab ketika aku mengucapkan terima kasih kepadanya Dia diam saja tapi malah terus memandang Ailing Siang Koan Goat Niu memberitahukan Lagi pula dia terus menerius Mendesak kami pulang ke Pulau Hang Hwang Tu Oh Lim Pengheng mengerutkan kening Betulkah dia Lim Men Chiu tanya Gowihon Tiong seakan bergumam Tapi kenapa harus memakai topeng Mungkin dia tidak menghendaki Ailing dan aku mengenalinya Mungkin juga tidak menghendaki para anggota Hiati Hwe mengenalinya Jawab Siang Koan Goat Niu dan menambahkan Dia pun tampak begitu menaruh perhatian kepada Ibu Ailing Itulah yang membuatku menerka dirinya adalah Paman Men Chiu Orang penebus dosa Orang penebus dosa Guma Melim Pengheng Berarti dia pernah berbuat dosa Kini dia menebus dosanya Paman Men Chiu meninggalkan anak istri Bukankah itu merupakan suatu dosa ujar Siang Koan Goat Niu? Benar, Lim Pengheng manggut-manggut Kalau begitu, memang ada kemungkinan dia li Men Chiu selama tujuh tahun ini Kita sama sekali tidak mendengar kabar beritanya Jangan-jangan dia Ujar Gowihon Tiong setelah berpikir sejenak Dia mengabdi kepada Lutai Kam Maka Dia merahasiakan identitas dirinya Masuk akal, Lim Pengheng manggut-manggut Lain kali kalau bertemu dia Aku pasti membuka topengnya Ujar Li Ailing sungguh-sungguh Agar bisa tahu jelas siapa dia Kepandainya begitu tinggi Bagaimana mungkin engkau dapat membuka topeng Ya Lim Pengheng tersenyum Memang, Li Ailing Mengangguk Namun, aku mempunyai akal Oh, Ya Lim Pengheng tersenyum lagi Dia menyebut dirinya orang penebus dosa Pertanda dia sangat menyesali perbuatannya dulu Dan berarti kini dia telah sadar Aku yakin dia pasti akan muncul lagi menemuimu Goat Nio juga bilang demikian Ujar Li Ailing Oh, Ya Gowihon Tiong menatapnya Dia bertanya kalian mau kemana ya Li Ailing mengangguk Engkau memberitahukan ya bagus Gowihon Tiong tersenyum Kalau begitu, kalian tinggal di sini dulu Karena aku yakin dia pasti akan kemari Oh, Li Ailing kurang yakin Kalau orang penebus dosa itu tidak kemari Bukankah kami menunggu dengan sia-sia Percayalah Ujar Gowihon Tiong Kalau benar di Alimen Tiong Pasti kemari menemuimu Tapi kami tidak bisa lama-lama di sini Kenapa kami masih ingin mengembara Lagi pula Goat Nio ingin pergi mencari kakak Bun Yang Aku harus menemaninya cukup 10 hari kalian tinggal di sini Dalam 10 hari ini kalau orang penebus dosa itu tidak keman Berarti dia bukan Li Men Tiu Ujar Gowihon Tiong Baiklah, Li Ailing mengangguk Kemudian bertanya kepada Siang Kuan Goat Nio Bagaimana? Engkau tidak berkeberatan Bukan aku memang tidak berkeberatan Tapi apakah tidak akan merepotkan kakek Lin dan kakek Gowihon Tiong Sahut Siang Kuan Goat Nio? Tentu tidak Lim Pengheng dan Gowihon Tiong tertawa Kalau begitu, kami mengucapkan terima kasih Ucap Siang Kuan Goat Nio Oh ya Putra Gow Sian Eng dan Putri Lian Kiong Bieliong Sudah menjadi murid Tai Li Loceng Gowihon Tiong memberitahukan dengan wajah berseri-seri Mereka berada di gunung Taisan Oh Li Ailing tersenyum Kalau begitu, mereka pasti akan memiliki kepandaian tinggi Mudah-mudahan ucap Gowihon Tiong sambil tertawa Kalian pasti bertemu mereka kelak Sungguh mengembirakan bisa bertemu mereka Ujar Li Ailing tersenyum dan menambahkan Mudah-mudahan Goat Nio bisa bertemu kakak Bon yang secepatnya Kata tidak, Ailing, jangan menggoda aku lagi Tegur Siang Kuan Goat Nio dengan wajah sedikit cemberut Hai 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 Li Ailing tertawa geli Lim Pengheng dan Gowihon Tiong saling memandang Kemudian mereka berdua pun tertawa Sehingga membuat wajah Siang Kuan Goat Nio kemerah-merahan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!